Intro 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 Ujibnya buntanya itu bagaimana sih? Pas lontakan itu keluar Tiba-tiba Tiburan buntanya itu goyang Oh, yang batu kekeh itu? Ya goyang, kayak ombaknya laut Terus Habis itu belah Pas belah itu Saya setengah kaget Kok bisa belah? Terus muncul Wujudnya buntanya, tapi banyak Banyak Selamat malam Selamat malam Nama saya Nama saya 18 tahun Bagaimana saya Sekarang Melayu Belia Saya akan bercerita Pertama kali saya Bisa melihat Masjid Maatu Maklum 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 Masjid Maatu Belum Masjid Lampu mati, pas lampu mati Saya di kamar sendirian Terus Saya bangun itu Saya gak liat apa-apa Gelap, kan lampu mati Terus Namun di samping saya itu Ada Ada Sel kaya kain merah Sel kaya kain merah itu Saya inget-inget Saya tidur dimana Posis saya dimana Terus saya baru inget Oh saya tidur di kamar Di kamar gak ada kain warna merah Namunnya Saya Toleh ke atas Belan-belan Waktu itu memang saya belan-belan Itu Tinggi sekali Kainnya tinggi sekali Di ujung Kain itu Ada Bentuk kepala Bentuk kepala Dan rambutnya itu Kayak ngeoleh ke saya gini Terus Ngeoleh ke saya gini Terus Dan matanya itu Besar Kayak coprok gitu-gini Ibunya pesek banget Kayak agak adalunya Kayak pengkora gitu Terus Mulutnya itu Redbar Redbar banget Saya Kira-kira berapa meter saya? Segenteng Segenteng? Iya 4 meteran ya? Iya Terus 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 Pertama saya Kucuk-kucuk mata Bener tadi Kok Terus 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 Saya baru nyadar Kalau itu emang-emang bener wajah Bener wajah Lain-lain Langsung Tutup mata Nggak 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 mau buka mata Karena takut Takut dimakan Terus Terus Utama kali nge-lihat ya Tapi nggak bisa komunikasi Kalau pesan bapak gaya nggak iso Nggak Nanya bapak gila Terus Habis saya tutup mata Kurang lebih 15 menit Sangat lama itu Terus Baca nyata emang udah hilang Terus saya lari ke ibu Bangun di ibu Terus bilang Cerita Cerita semua ke ibu Masalah tadi Sama ibu cuma disuruh Sikap ini sifar Sama doa yang banyak Ujung pira itu mau Kelas 5 SD Nah terus Kejadian selanjutnya ibu Ya setelah kejadian itu Oh nuk kirasan Nggak misalkan orang Orang ini hampir mati Orang ini Umurnya udah dekat gitu Itu ngerasain nggak 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 Orang Sifatnya baik Sifatnya jelek itu Itu ngerasa Apa pendapatmu Kalau lihat Orang pertama kali itu Terasa orang ini tuh Baik Tapi emang Ternyata Saya Ternyata Saya Kenal sama temen Di sekolahan itu Banyak kan Cuma Entah kenapa itu Saya Tertuju pada Yang satu Ternyata Tapi dia tuh Baik sama aku Di kejadian selanjutnya Dia kayak Ya fair Ya fair Kayak Baik Kurang-kurang baik Nah Tapi saya nggak percaya Jadi ya Ya dijalinin aja dulu Dan emang Pas akhirnya tuh Endinya Dia nggak suka sama saya Ingin jaduin saya di sekolah Ingin menjaduin saya di sekolah Jadi kalau saya bangkit Di kelas siang yang lain satu Dia nggak suka Nah tarikan yang makam-makam wali Pak Karno ini tuh Melalui mimpi apa Sabaran apa Bisa waris Keinginan Ya kayak Jepang juga Jepang juga Kayak Ayo kesini Terus Mau nggak dijatangin tuh Kayak Jadi tuh grundel Garnel Iya ganjel Kalau udah dijatangin Gak lho Ceritain fenomena Dekmakamik Pak Karno Menurut kelasimu Nah Waktu tuh Kelas Kelas Gak selanjutnya Gak selanjutnya Berapa tahun Dua Tiga tahun yang lalu Itu Ayah saya ngajak Saya ke matematik Pak Karno Saya Ayah Saya Sama teman-teman yang Ayah Dari 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 Naik mobil Sama Itu Berangkat Siang Awalnya Ke Pak Karno Karena apa Pengen siara Atau ada Panggilan Mimpi Siara Siara Sebelum Ke Pak Karno Mampir Ke matangnya Mbah Mustadha Yang terakhir Dari 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 Saya Saya Sama Adik Masuk 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 Saya Pertama Duduk Terus Mengguruh Dari Budu 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 Terus Budu Dari Matam Budu Budu Terus Mendoakan Bungkano Terbuk Budu Habis itu Memang Saya Habis itu Ada lontaran kata lontaran kata lontaran kata wujudnya lontaran kata itu bagaimana sih pas lontaran kata itu keluar tiba-tiba kuburan lontaran kata itu goyang yang batu-batu itu ya goyang kayak ombaknya laut terus habis itu belah pas belah itu saya setengah kaget terus muncul wujudnya bungkarno tapi banyak enggak satu ratusan ribuan puluan puluan itu antara berapa sampai berapa antara 20-30 terus wajahnya itu senyum senyum ke saya semua itu senyum kak senyumnya tuh senyum-senyum ya bukan senyum bahagia tapi kayak senyum lebih bawah gitu iya pokoknya gimana ya senyum senyum itu berarti tapi tetamanya matanya tuh tajum terus itu saya takut teriak langsung meluk ayah terus sama ayah dibawa keluar itu saya nangis terus enggak ngasih ole-oleh enggak ngasih ole-oleh benda apa kata-kata enggak udah udah cuma senyum soalnya saya juga lantaran hati saya tuh berkata bagaimana sih kan dulu kan saya cita-cita ingin jadi presiden lah saya tuh presiden itu artinya pemimpin ya pemimpin bukan berarti presiden itu pemimpin nah ya betul pak saya ini jadi pemimpin nah saya tuh tanya bagaimana sih mimpin suwanto organisasi itu yang baik bijaksana ya pokoknya seperti bengkarno pas jatuh masanya gitu ya itu terus langsung kuburan itu langsung goyang ini sendirian dia keluar dari kuburnya enggak ada harimau apa gitu enggak ada? ada oh harimau ada ada harimau ada kayak rusak? iya kayak ada banteng oh rusak-rusak iya kayak saya enggak tahu soalnya tuh gelap disitu tuh gelap banget oh cumbel ngiring ini itu enggak tahu tuh banteng apakah rusaknya ada ini kan? rusak rusak enggak tahu terus ya setelah kejadian itu juga di rumah itu mesti ya padahal kan di rumah bangun jam 2 pagi jam 2 pagi jam 1 pagi itu mesti kita kira suara kerinci kuda kerinci kuda di sebelah rumah saya itu terus kayak kayak kebelakang kebelakang rumah itu lewat atau berhenti? lewat terima kasih yang udah menonton video-video kami salam silahkan subscribe like thank share salam 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 Terima kasih.